musik 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 hi welcome back to my youtube channel it's me baby, your baby girl yeay aku udah lama banget gak bilang kayak gitu ya gak sih kemarin kasih gangguin doang untuk pas di Bali oh iya by the way terimakasih sudah 500 ribu followers subscribers maksudnya terimakasih padahal ya pas hari itu siangnya aku ngeliat video sama abang yang sebelumnya oh iya terimakasih juga itu banyak banget yang suka banyak banget yang nonton, katanya seru banget jalan sama abang terus katanya abangnya ganteng banget well, ya jadi pokoknya pas siangnya itu aku ngeliat kan itu masih 499 588, jadi kayak masih jauh banget untuk 500 ribu, tiba-tiba malemnya 500 ribu dong, kalian tuh keren terimakasih ya semuanya aduh aku janji-janji mulu pengen ngepost selalu tapi kayak gak pernah pasti kayak 2 minggu sekali aku berusaha untuk seminggu sekali terus tapi kayak ada aja yang bikin aku berhenti-berhenti terus jadi mohon maaf ya, semoga aku bisa, ya aku akan bekerja karas untuk bikin-bikin konten-konten terus dan hari ini, kali ini di video kali ini aku mau bikin outfit ideas untuk kalian semua jadi kalian tuh pada banyak banget dari dari kapan ya, beberapa bulan yang lalu banyak banget yang nge-DM aku kayak bilang, Beb fashion-nya aku suka banget aku suka banget kamu OOTD-nya gini-gini-gini terus, akhirnya aku bikin hari ini dan hari ini tuh cuma kayak outfit-outfit aku yang pernah aku pake dan yang sering aku pake setiap hari dan ya, aku lagi gak tau kenapa kayak bener-bener interested kayak apa ya, lagi suka banget sama fashion ngeliatin pastinya ya korea tetep aku suka banget ngeliatin fashion-fashion airport-nya, kpop idol aktornya, semuanya aku suka banget jadi role model aku tuh gak cuma di korea doang kalo korea kalian tau sendiri kan kayak Jennie, Blackpink, semuanya banyak sih, tapi kalo misalnya di luar aku mau kasih tau sedikit yaitu Kendall Jenner aku suka banget selalu ngeliatin fashion-nya dia Gigi Hadid, Selena Gomez Vanessa Hudgens aku suka banget sama mereka fashion-nya jadi kayaknya sih menurut aku aku tuh fashion-nya tuh kayak campur-campur Korean make sama American gitu deh udah cukup, ngomongnya kita langsung mulai aja dari yang pertama oke, udah kita mulai aja sekarang let's start it! oke, so yang pertama outfit yang paling sering aku pake setiap hari tuh aku pasti selalu pake itu ini, pake white t-shirt dan celana jeans selalu ataupun aku pake black t-shirt gitu kayak kaos hitam atau kaos putih tuh selalu setiap hari kalo aku terlalu mager untuk nyari-nyari baju pasti selalu kayak gitu karena aku merasa paling nyaman dan ini tuh dari H&M kemarin aku baru beli beberapa minggu yang lalu dan ini, ini aku suka banget ini bener-bener kayak jeans kescintaan aku, kesukaan aku beberapa bulan ini kalian kalo misalnya sering ngeliat fashion-nya Jennie kalo di airport gitu dia suka pake celana yang kayak gini aku gak tau kenapa kayak pas ngeliatnya kok dia warnanya cocok banget ya sama baju hitam, baju putih, baju warna apapun tuh kayak cocok banget gitu jadi aku suka banget dan aku bener-bener nyari sama mamah tuh dari berapa minggu ya baru dapet? 2 minggu aku nyari di Stradia aku nyari di Topshop, aku nyari pokoknya di semuanya, terus akhirnya dapet ini di Zara, dan kayaknya udah gak ada sih sekarang gitu, aku suka banget semua ini terus sepatunya simpel aja kata Kak Putri ini namanya Vanska aku gak terlalu ngerti sih kalo sepatu-sepatu gitu tapi ya katanya ini Vanska dan aku suka aja kayak simpel terus pakenya cepet gak ribet kan kalo sneakers yang lain harus pake kadang juga, kadang sih pake kos kake juga cuma kayak jarang gitu kalo misalnya mau cepet-cepet kalo yang lain tuh kayak harus diikat lagi gak ribet deh, jadi ini yang paling sering aku pake karena simpel ya dan outfit pertama aku pake tas ini ini tuh kayak warnanya sebenernya bukan putih sih ini kayak agak cream gitu dan ini gimana ya aku belinya ya aku lupa deh, pake apa ya ini Vanska atau Zara gitu kalo gak salah aku belinya seri banget aku lupa banget ini dan gak ada merek kayak gitu disini ya aku suka banget kayak modelnya beda aja gitu bisa dipakein ini juga kayak gini, tapi aku jarang sih pake gini lebih enak pake yang sling gitu gitu, ini tas pertamanya oke next adalah dan aspek keduanya tuh yang ini ini tadi kalian udah liat jadi yang pertama topnya itu kayak, ini aku lupa deh belinya dimana pokoknya kayak ini banyak di topshop kalo gak salah aku warna merah, terus aku selalu pake ini kalo kalian ngeliat foto-foto aku di instagram aku tuh suka banget sama denim jacket kini dan ini juga crop tee gitu aku suka banget pake baju yang crop tee kayaknya banyak juga sih yang tau gak tau kenapa suka banget gitu selalu ada baju-baju aku kawasnya yang panjang selalu aku potongin, bener-bener potong sendiri gitu ya pokoknya suka banget nih sama crop tee ini dan ini tuh dari topshop oh gak, ini dari Bershka ya ini dari Bershka aku suka banget sama Bershka terus roknya adalah ini ini baru ini dari Zara bagus banget ya jadi aku tuh suka ngeliatin di korea jadi ada salah satu brand lu lupa aku namanya mix-mix kalo gak salah jadi aku terinspirasi dari situ aku ngeliat kok oh kok ada padahal aku tadi mau beli di korea gitu yang model kayak gini eh tiba-tiba ada di Zara menurut aku lucu aja dan pasangin sama yang tadi dan kalo misal outfit ini lebih ke kalo misalnya aku mau sedikit apa ya warna yang cerah gitu dan lebih pengen fashionable aja sih terus pake sepatunya ini dia mungkin kalian sering liat di Instagram aku pake ini aku beli ini di Belanda ini mereknya Saca jadi kayaknya sih menurut aku eh kayaknya ini tuh merek dari Belanda gitu soalnya aku gak pernah ngeliat juga kan disini gitu tapi ini kayak Balenciaga Triple S ya but it's not it's Saca dan bahannya juga bagus banget dan ini dia ini aku suka banget Topshop ini tuh kayak model Gucci gitu kan ya aku sempet liat Gucci awalnya terus aku ngeliat juga di Topshop ada model yang kayak gini waist bag ini tuh waist bag dan aku pertama kali pake waist bag tuh kayak ngerasa enak banget nyaman banget gitu karena kayak gak ada beban di bawah terus ini juga kayak kecil terus ada ini tuh cuma bagus banget simple tapi bagus terus dipakenya juga enak banget ok ok Oke ini dia outfit ketiga, ini adalah outfit aku kalau misalnya lagi mager Kan pasti karena ada hari yang kayak mager untuk pake yang ribet-ribet gitu Jadi ini termasuk apa ya, pake yang paling nyaman yang aku pake Misalnya aku mau nonton, karena aku selalu nonton pasti setiap minggu Masih selalu nonton, misalnya ke mall gitu, nonton tapi kan abisnya langsung pulang juga Jadi aku selalu pake ini, pake sweater panjang gitu Ini aku beli di Belanda juga waktu itu Weekday, nama mereknya Di mana ya gitu, gak salah di groaningannya gitu Terus ini legging, leggingnya dari, leggingnya enak banget deh Ini dari cotton on, aku selalu beli disitu, kayak banyak banget legging-legging kayak gini Yah gitu, tapi biasanya juga aku pake sweater-sweaternya diganti gitu tapi selalu leggingnya sama Dan aku sekarang lagi suka banget pake topi And it's week, week, week Yap, ini kalian baca deh tulisannya apa Good for you Ini tuh dari Irene Lagi-lagi Irene, ngirimin aku baik banget ya Irene is good Tadinya mau beli kayak topi yang hitam gitu kan, paling cocok sama semuanya Terus tiba-tiba dikirimin ini sama Irene Kan santa, thank you So, dan tasnya, tasnya aku pake ini Jadi ini sebenernya tuh backpack gitu, belakangnya ada tali di dalamnya Tapi aku lebih suka pake kayak gini Karena lebih keliatan juga kan tasnya kalo di depan misalnya mempotong gitu Gitu, dan apa ya, ini warnanya aku banget Terus cocok juga sama bajunya Gasa baby blue Oke ini juga baby blue Everything baby blue Oke, next Oke, outfit keempat Itu adalah all black Cause black is my happy color Gak sih, aku suka banget kan warna yang kayak gini nih Baby blue, baby pink Tapi, asal kalian tau aku punya sisi yang kayak all black gitu Aku gak ngerti sih, saya jangan cara jelasinnya Tapi pokoknya, gitu deh, aku banyak Kalo misalnya dihitung malin banyak juga baju warna hitam Tapi tetep ada pinknya gitu Gak yang hitam banget Tapi hitam polos juga banyak sih Terus, aku pake leather jacket gini Kayak, aku gak tau kenapa ini suka banget Dan ini kaos dari Gun N' Roses Dari Pool N' Beer Kalian pasti banyak banget ngeliat ini Dan ini aku udah potong Tadinya gak kayak gini Tapi bagus kan kalo misalnya udah dipotong Dan roknya aku pake ini Ini roknya dari Oh ini H&M Ini H&M Aku pengen banget rok hitam Terus aku beli Pake rok jadi keliatan Feminis kami Terus, tasnya aku pake ini Ini yang aku lagi sering banget pake Kalo jalan, karena kayak kecil, ngil, gemes gitu Terus warnanya hitam Jadi cocok kemana-mana Kalo pake ini Terus Aku cinta banget sama ini Ini kayak Ini Blackpink gitu Ini baru banget aku beli Baru beberapa hari yang lalu Karena aku ngeliat di Instagram Dia baru ngeliatin Dan aku gak sengaja aja gitu Gak niat lagi mau shopping Tapi shopping gitu Gak niat shopping Tapi selalu shopping gitu Dan mama aku juga bilang bagus banget Aku juga gak punya sepatu yang kayak bener-bener hitam banget gitu Cuma ada fence Dan itu tetep masih ada putihnya Kan? Dan itu udah bosan banget juga pake itu Terus Udah aku beli ini Ini suka banget Ini tuh kayak model Adidas Tapi kayak Yeezy Itu bawahnya Dan bikin aku tinggi juga Jadi suka banget Dan gak berasam sekali Jadi aku suka Okei Next Oke next Ke outfit terakhir Ini dia Jadi Ini tuh sebenernya Kemarin aku udah pake Kalo kalian nonton vlog aku yang twice Aku pake ini Tapi tetep dalemnya Aku pake challenge jeans gitu Dia sebenernya Kaos Cuma karena Large Ini large Jadi aku memang sengaja Pengen yang pake channel penek gitu Terus panjangnya Kayak duster gitu deh Kayak dress gitu Gak tau suka banget Pake oversize tuh Kayak enak aja gitu Kayak nyaman Terus Lega Oke Terus Ini tuh Ini tuh baru banget dibeli semua Ini baru banget Nyampe Terus aku kayak Eh cocok juga Terus yaudah Akhirnya aku langsung Ini Adidas Falcon Yang Blackpink pake Yang Jenny pake Kemarin Jadi awalnya tuh temen aku Kayak sih Udah kayak ngeliat Kylie pake kan Terus kayak Ini bagus aja beli Blah 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 Terus kayaknya gak beli So aku suka banget sama ini Dan tasnya Aku pake Kayak ini Ini lucu banget Jadi kayak di dalamnya tuh ada pouchnya gitu Aku juga baru isiin dompet doang sih Ini Tada Terus Blackpink selalu Dan ini tuh kayak ada Aku ada unicorn Aku tuh kayak gak ngerti banget sama Irene tuh Sama banget semuanya Dia suka pink Aku suka pink Dia suka unicorn Suka unicorn Oke itu dia semuanya Outfit-outfit aku Yang sering aku pake Aku gak Maksudnya jarang banget pake Selain sneakers Selalu sneakers Pasti Ataupun kayak cuma sendal Yang slip on gitu Karena beberapa kali aku suka pake itu Itu aja sih Semoga kalian suka ya Sama semua Outfit-outfitnya Semoga bisa membantu kalian juga Untuk Lebih bisa Fashionable sedikit Gak usah terlalu banyak Karena kita juga mungkin Kamu yang nonton aku Yang masih sempurin aku Yang penting kita enjoy aja Kita nyaman dengan apa yang kita pake Tapi tetep juga Harus ada effortnya gitu Gak tau sih Kalau aku tuh bener-bener Nyari baju tuh bisa Misalnya besok nih ada Mau kemana sama temen Aku bisa nyari baju tuh Dari semalam tuh udah yang kayak pusing gitu Terus Kalau misalnya ada acara Tiga hari sebelumnya Aku udah mikirin Aku udah nyari-nyari Inspirasi-inspirasi gitu Selalu Dan ternyata mungkin itu Memang dari mama aku juga Dia suka banget sama fashion Jadi kayak kita suka Berdiskusi dan berantem juga Kadang-kadang dia suka sok tau juga Dengan apa yang aku suka Tapi sebenernya kita Jujur banyak taste yang sama sih Jadi Yang mama aku suka Pasti aku suka juga Kadang-kadang Gitu Udah pokoknya I hope you guys like it Dan semoga bisa membantu kalian Untuk bisa lebih Ber Fashionable lagi Mungkin ya Karena aku juga masih belajar gitu Aku masih kayak baru-baru suka Dengan fashion Semoga nanti aku bisa bikin video gini lagi Pas aku udah Beli-beli wajah baru lagi Minta-minta Allah Jangan dulu Baru banyak banget wajah Bye Thank you for watching And I'll see you on my next video Jangan lupa di subscribe ya